Sebatang pohon terbesi tiba-tiba patah hingga menimpa istri kepala desa yang tengah naik ojek di depan gedung SDN 1 Raja Galos di Dangwangi Majalengka, Jawa Barat. Pohon tumbang diduga tak kuat menahan lembusan angin kencang dan hujan yang mengguyur kawasan ini. Akibat peristiwa ini korban tapi mengalami luka lecet di bahu kanan sementara darwan tugang ojek terluka di bagian kepala. Biasanya saya kan bawa pemotor sendiri, paginya ikut sama suami pakai mobil ya, jadi pulangnya dianterin sampai pasar, tak pulang dari pasar, pecah ojek. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, warga diharap untuk selalu waspada saat hujan tiba ketika sedang berteduh di bawah pohon. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni, Anyus melaporkan.